Di video kali ini kita akan ngebahas soal Yamaha XSR155 Tapi karena kalian banyak yang galau mau beli XSR155 atau W175 Jadi di video kali ini kita akan mengkomparasi sama W175 nih coy Jadi apapun penasaran, mending tonton terus video ini sampai habis Sebelum kita ngebahas soal XSR155 ini Gue mau kasih tau dulu kalau kedua motor ini bener-bener beda nih coy XSR155 adalah motor modern yang bergaya klasik Sementara kalau XSR155 itu adalah motor yang bener-bener dibuat seperti motor klasik nih Langkahnya klasik, bodinya klasik, dan mesinnya juga klasik Jadi sebenernya kita komparasi agak kurang imbang Tapi lumayan lah bisa menjawab kegalauan kalian nih coy Yuk langsung kita bahas XSR155 ini dari depan dulu Nah karena ini motor modern bergaya klasik Dari depan sini keliatan banget dia pakai headlamp bentuknya bulat yang gaya-nya klasik banget nih Tapi sebenernya fiturnya udah modern banget Yaitu dia pakai full LED yang ada DRL-nya juga Di sini ada separasinya, ada tulisan XSR di tengah-tengahnya Yang memisahkan antara lampu jauh dan lampu dekat nih coy Terus juga di sini dia pakai lampu sen yang bentuknya kayak Yamaha Fiction atau Yamaha MT15 Nah terus headlampnya ini dipegang sama bracket yang bentuknya segitiga Tapi bahannya aluminium gitu Manis lah senada sama warna tangkinya Lalu untuk suspensinya di depan dia pakai inverted telescopic shock alias upside down Yang rasanya mirip sama MT15 atau Yamaha Sabre nih Lalu si shock depannya ini ngejepit roda pakai pelek ukuran 17 Yang palang peleknya ini agak racing look banget Jadi kesan retronya agak berkurang di sini nih coy Kayaknya bakal keren kalau dia pakai jari-jari Peleknya ini dibalut sama ban IRC dual purpose yang ukurannya 110x70 Bannya ini tipenya IRC trail winner nih coy Nah terus di atas bannya ini ada sparkboard yang dikasih aksen aluminium gini nih coy Padahal bahannya plastik Tapi jadinya nambah kesan manis di motor ini Nah untuk pengeremannya di depan sini dia pakai cakram nih coy Dari depan sini kelihatan banget kalau SR155 dan W175 nggak bisa dikomparasi nih coy Karena keduanya bener-bener beda lah Di sini udah pakai fitur yang modern banget Sementara W175 yang kelihatan klasik banget W175 dia masih pakai headlamp yang halogen Begitu pun untuk sennya Tapi desainnya bulat banget klasik Dia juga pakai suspensi yang teleskopik Terus juga pelaknya ini menurut gue klasik banget Dia pakai pelak yang jari-jari Terus bannya juga dindingnya dinding yang tinggi Jadi khas banget ala-ala motor yang klasik banget nih coy Tapi kayaknya keren nih kalau SSR kita ganti pakai pelak jari-jari Ya nggak? Yaudah yuk langsung kita bahas bagian samping SSR ini Nah dari samping sini kelihatan banget kalau SSR155 ini adalah motor modern nih coy Karena kenapa? Rangkanya disini dia pakai rangka model Delta Box Yang kalau W175 adalah rangkanya pakai rangka datar Jadi kelihatan banget motor klasik Kalau ini kelihatan banget motor modernnya nih Terus naik ke atasnya dikit Di sini tangkinya kelihatannya gagah banget Kelihatan ala-ala motor klasik banget Tapi ternyata tangkinya ini adalah kondom nih coy Alias kondom plastik Jadi untuk tangkinya sendiri sebenarnya kecil di dalam Terus di cover sama kondom plastik Modelnya keren banget Two tone gitu ada warna hitam di tengah sini Yang membuat kesannya jadi gagah banget Lalu di bawahnya mesin itu Dia ada skid plate alias cover engine untuk di bagian depan Yang bahannya plastik tapi tebal banget nih coy Terus warnanya juga hitam dong Senada sama warna-warna hitam yang lainnya Ngomongin tangki Tangkinya ini ukurannya cuma 10,4 liter nih coy Sedangkan W175 kapasitasnya 13,5 liter Jadi ya untuk riding jarak-jauh rasanya lebih cocok pakai W175 Sedangkan kalau yang ini rasanya akan lebih stringing si benzinnya Terus yang paling gue suka dari Assetter 155 ini Adalah perpaduan antara warna silver dari tangkinya ini Ketemu sama warna jok yang coklat gini coy Uh cakep banget Terus di joknya ini ada motif-motif garis-garis gitu nih coy Yang membuat kesannya jadi makin klasik lagi Nah terus pindah ke bagian bawahnya jok ini Ada beberapa pemanis yang dikasih sama Yamaha di motor ini nih coy Kayak bagian aluminium disini nih Ini aluminium asli Terus ini juga ada bodi kecil yang ada sticker SSR-nya Lalu turun ke bawah lagi bisa dilihat disitu ada tampilan kenalpotnya Yang menurut gue agak kurang klasik nih coy Mungkin kalau dibuat agak lebih tipis Agak bentuknya lebih dibuat klasik Jadi kesan klasiknya dapet banget Dari samping sini yang juga kelihatan berbeda banget sama W175 adalah secara dimensinya nih C Kalau XSR ini memang lebih gede daripada W175 Bisa dilihat dari tingginya, dari wheelbase-nya, dan dari dimensi keseluruhan ini Beda banget Yuk sekarang kita bahas bagian mesinnya nih Untuk sektor mesin jelas banget kudu motor ini beda nih C mesinnya XSR 155 pakai mesin injeksi 155 cc yang udah VVA Sementara W175 pakai mesin karburator yang kapasitasnya 177 cc Mesin XSR 155 ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 19,04 dayi kuda Di putaran mesin 10.000 RPM Sementara untuk torsinya bisa menghasilkan torsi sebesar 14,7 Nm di putaran mesin 8.500 RPM Kalau kita tidak tanya sih, ternyata mesin XSR ini dapat tenaga puncaknya dan torsi puncaknya di putaran RPM tinggi nih Sementara W175 cenderung torsi dan tenaga puncaknya dapat di RPM rendah Ya karena beda karakter mesin lah ya Terus juga kalau ngomongin kompresi mesin nih cuy Antara kedua motor ini beda banget nih Kalau XSR ini kompresi mesinnya di angka 11,6 banding 1 Sementara W175 kompresi mesinnya di angka 9 banding 1 Tapi sayang banget nih Gue belum bisa nyobain lebih lanjut dan lebih jauh soal XSR 155 ini Karena ini belum ada platnya alias belum turun seruatan nih cuy Tapi kurang lebih rasanya gimana ini mirip banget sama Yamaha MT15 nih Atau kayak Fiction R Tadi gue coba singkat di area tertutup jadi ya lumayan enak lah rasanya Gue penasaran banget untuk nyobain lebih jauh lagi Nanti-nanti ya Sekarang yuk kita bahas bagian belakangnya Di bagian belakangnya sini XSR pake langgan Ayun yang modelnya sama persis kayak MT15 nih cuy Jadi ya sporty racing look modern gitu lah ya Kurang dapet nih kesan klasiknya Lalu di tengah dia pake suspensi mono yang di tengah tunggal Yang tabungnya warna kuning gitu cuy Jadi lumayan agak kontras cakep lah di tengah-tengah Hitam coklat abu-abu ada warna kuningnya nih Terus ke belakang dia pake pelek ukuran 17 yang dibalut sama ban dual purpose-nya IRC trail winner Yang ukurannya 140x70 Dari belakang sini sih tampaknya jadi lebih gagah banget karena pake ban dual purpose kayak gini cuy Terus di belakang sini dia pake stop lamp yang udah LED Jadi bentuknya bulat tapi sayang banget ini lampu seinnya gak bulat nih bentuknya Jadi kesan klasiknya kurang dapet Terus dibawahnya sini ada sparkboard yang keliatannya juga modern banget Ada tetakan plat nomernya dan ada reflektor belakangnya nih Nah kalo ngomongin Y175 Disini dia pake suspensi yang ganda nih kiri kanan Pake dual shock yang ala-ala motor klasik Dan lengan Ayunnya model pipa yang agak ngotak nih cuy Lalu Y175 ini pake pelek jari-jari yang sendara sama depan ukuran 17 Terus disini juga dia pake sparkboard yang bentuknya agak ngebulat gitu Terus juga pemilihan stop lamp dan lampu sein yang bentuk kayak gitu jadi kesan klasiknya dapet banget nih Yuk langsung aja gua tunjukin sekarang posisi riding gua di XR155 Tinggi gua 178 cm dan ini adalah posisi drug gua di Yamaha XR155 ini Ternyata gua bisa menampak dengan sempurna nih cuy Walaupun bagi gua agak kerasa kurang nyaman karena posisi footstepnya agak mundur ke belakang nih Jadinya sporty banget Lalu untuk posisi stang sih menariknya nih agak maju ke depan sedikit nih cuy Jadi rasanya kalo mau dibuat pake stang clip on bergaya cafe racer akan bisa banget nih tinggal diganti aja Disini racernya dia lumayan tinggi nih cuy Jadi posisi segitiganya emang agak tinggi nih Nah menariknya posisi stang dari XR155 ini agak maju nih cuy Jadi kita posisi ridingnya jadi tangan lurus Terus juga jadi ya lumayan agak menurut gua sih agak kurang nyaman nih Nah terus kalo kita nyalakan nih speedometernya yang bentuknya bulat dan udah digital Bisa menampilkan banyak-banyak informasi nih cuy Dari mulai takometer, speedometer, terus ada odometer dan trip A, trip B Sampai lengkap average full consumption nih disini nih Terus juga bentuknya gagah dan bisa diatur keterangannya nih cuy Sampai 3 level Nah untuk di area stang ini kita bisa liat di sebelah kiri ada pass beam Ada lampu dekat lemu jauh, klakson Dan ada lampu sennya Di sebelah kanan gak ada apa-apa, gak terlalu banyak Cuman ada kill switch dan untuk starternya digeser ke bawah Suara masinnya agus banget ya Oh iya gua udah sempet nyoba juga suspensi dan handlingnya Ya kurang lebih mirip-mirip sama MT15 sih kalo suspensi Tapi kalo untuk handling sih karena posisi stangnya yang agak ngelebar gini Yang agak jauh dari dada Jadi memang untuk riding-riding tuh jadi agak lebih pegel nih cuy Kalo gua ngerasanya sih Ya rasanya sih kalo gua Blackster 155 ini stangnya akan gua ganti Untuk nyesuaikan sama karakter berkendara gua Nah kalo kita bandingkan sama W175 jelas banget karakter berkendaranya beda banget sama SR155 ini Karena ini lebih sporty, lebih modern Sementara yang itu lebih klasik banget tuh Ya kalian bisa pilih lah preferensi kalian mau yang mana Mau yang modern banget Atau mau yang gayanya klasik ala-ala gitu Nah lengkap sudah nih gua ngebahas soal SR155 ini Ya walaupun gua belum bisa ngetest lebih jauh lagi Tapi gua thank you banget nih buat GMA produk series yang udah minjemin kita produk ini nih cuy Karena mereka bakal reset terus mereka membuat aksesoris buat SR155 Jadi lo tungguin aja Terus kalo kita ngomongin harga nih Kedua motor ini dijual dengan harga selisihnya agak jauh nih cuy SR155 dijual dengan harga 36 jutaan Sementara W175 dijual dengan harga 30 jutaan on road Jakarta Jadi kalian pilih yang mana nih Mau motor modern berkendara klasik atau motor yang totally klasik nih Coba sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah Dan thank you banget nih buat kalian semua yang menonton video ini sampai habis Dan thank you juga buat GMA produk series nih yang udah minjemin kita motor ini Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe sehidupersibuk otomotif Kuwislamit lanjut dan jalan XSR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!